Selamat pagi bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam Matak Bia Pembimbing PB untuk Prodi Pendidikan Agama Kristen. Kali ini kita akan membahas surat Dalatia dan Ephesus juga untuk Pilipi. Ketiga surat ini kita akan bahas untuk menambah penyelitian kita dalam pembimbingan PB ini. Kali ini saya akan mengajar dalam online ini karena tugas-tugas ada yang harus saya lakukan di Christian Conference of Asia sehingga saya mengerimkan link untuk pembelajaran PB ini. Baiklah, kita akan membahas dan saya akan share screen untuk kita untuk belajar penyelitian PB untuk kitab Galatia. Penulis surat Galatia ini ialah paulus dan tema yang kita akan melihat dalam kitab Galatia ini adalah soal keselamatan karena kasih karunia oleh hikmah. Ditulis sekitar 49 tahun mesyu. Nah, kalau kita melihat mengapa paulus menulis surat Galatia ini maka kita akan menemukan bahwa surat Galatia ini ditulis oleh paulus ke jemaat Galatia. Kalau kita membaca Galatia 1 ayat 2 di sana akan kita lihat dengan jelas dan saudara dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Nah, beberapa orang berpendapat bahwa orang Galatia ini adalah suku gaul di utara Galatia. Ini suku gaul di utara Galatia. Kemungkinannya jauh lebih besar bahwa paulus menulis surat ini kepada kota-kota di bagian selatan yaitu di Antetia, Pisidia, Iconium, di Straderbo, di mana ia dan Barnabas meninjil dan memulai gereja-gereja dalam perjalanan pemberitaan Injil yang pertama. Tanggal penulisan yang paling sesuai adalah tidak lama sesudah paulus kembali ke gereja Antetia Syria yang memutusnya dan sebelum sidang di Yerusalem. Nah, persoalan utama dalam surat Galatia ini adalah persoalan yang sama yang dibahas dan dipecahkan dalam sidang di Yerusalem. Sebetulnya tahun 41.000. Persoalan utama itu meliputi dua pertanyaan. Yang pertama itu apakah iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu satu-satunya syarat untuk selamat? Ataukah ketaatan kepada upacara itu dua? Ataukah ketaatan kepada upacara peraturan Yahudi tertentu dari PL diperlukan untuk memperoleh keselamatan dalam Kristus? Nah, rupanya paulus menulis surat Galatia ini sebelum perselesihan mengenai masalah hukum PL secara formal diperdebatkan dalam sidang di Yerusalem dan pendirian gereja resmi diberikan. Ini berarti bahwa Galatia ini merupakan sebuah pertama rasul paulus. Nah, kalau dia melihat bahwa persoalan yang dihadapi oleh cemak Galatia itu perlu dipersoalkan untuk persoalan hukum tadi, maka dengan demikian jelaslah kita ketahui apa tujuan bahwa paulus menulis surat kepada Galatia. Tentu paulus mendengar bahwa beberapa guru orang Yahudi mengecaukan orang yang baru dimenangkan elitnya di Galatia dengan memaksa mereka disunatkan dan menerima kuktaurak Musa sebagai syarat-syarat yang perlu diselamatkan dan diterima dalam beja. Ini persoalan yang terlihatkan di Galatia. Bahwa beberapa guru Yahudi itu mengacaukan orang-orang yang telah ditobatkan oleh paulus. Setelah mendengar hal ini, maka paulus menulis surat ini. Maka tujuan yang pertama dari surat Galatia ini surat paulus ke Galatia ini yalah untuk menegaskan bahwa syarat-syarat yang dituntut hukum seperti sunat di bawah perintian lama tidak ada hubungan dengan pekerjaan kasih karunia. Tidak ada hubungan sunat itu. Jadi pengajar atau guru-guru Yahudi yang mengacaukan itu mewajibkan sunat. Ternyata paulus mengatakan tidak ada hubungan sunat dengan kasih karunia Allah dengan Kristus soal keselamatan. Itu yang dia sebutkan bahwa tujuan pertama untuk menegaskan bahwa syarat-syarat hukum Taur itu soal sunat tidak ada hubungan dengan kasih karunia Allah tentang keselamatan. Yang pertama, yang kedua, menegaskan lagi dengan jelas bahwa kita menerima roh kudus dan hidup rohani oleh iman. Jadi oleh iman bukan perbuatan baik. Oleh iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Dan bukan oleh ikatan kepada hukum Taurat. Jadi manusia bukan diselamatkan oleh hukum Taurat, tapi oleh iman. Nah kalau kita lihat lebih mendalam, kita mensurvei syarat Galatia ini, maka tampak para pemimpin Yahudi yang melawan paulus di Galatia menyerangnya secara pribadi. Supaya apa? Supaya melemahkan pengharapnya dalam gereja-gereja. Mereka menuduh bahwa paulus tidak termasuk kelompok rasul yang asli. Nah ini tuduhan mereka. Dan karena itu tidak memiliki bahwa rasul ini. Yang kedua, tuduhan orang-orang guru-guru palsu ini adalah berita yang disampaikan paulus itu menyimpang dan injil yang diberitakan di Yurusul. Yang ketiga, beritanya mengenai kasih karunia akan menyebabkan ketidakpatuhan kepada hukum. Nah itu. Itu yang mereka khawatirkan. Jadi berita tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu dalam manusia Kristus akan mengurangi ketaatan orang kepada hukum Taurat. Karena bagi mereka hukum Taurat adalah jalan keselamatan. Nah paulus langsung menanggapi tuduhan itu. Dengan penuh semangat dia membeda kekuasaannya sebagai rasul Kristus. Ini bahwa yang diterimanya langsung dari Allah dan disahkan oleh Jakobus, Petrus, dan Hanis. Nanti kita baca di tengah 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 21. Kemudian paulus mengatakan dia dengan penuh gairah mempertahankan injil keselamatan yang terjadi karena kasih karunia oleh iman kepada Yesus Kristus. Akhirnya paulus dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa injilis Kristus yang sejati meliputi kebebasan dari perkembangan legalisme Yahudi pada satu sisi dan keiwasan dari dosa dan tindakan terbiak berdosa pada sisi yang lain. Kebebasan Kristen yang sejati meliputi hidup oleh roh dan mengenapi hukum Kristus. Nah surat Galatia ini berisi suatu sketsawat orang-orang percaya Yahudi yang menentang paulus di Galatia, di Antotia, dan di Yerusalem. Dan di semua wilayah yang dilayaninya. Paulus melipiskan mereka sebagai pengacau. Bahkan penuh terbalik fakta. Penghalang. Dan orang yang suka menunjukkan di secara lahirnya dan berusaha untuk mengelak penganian karena penghinaan. Salih Kristus. Dan secara tidak langsung paulus menggembarkan mereka sebagai orang yang ingin menyenangkan manusia. Saudara-saudara palsu. Nah inilah kalau kita dalami nanti kitab Galatia. Nah apa ciri-ciri khas dari surat Galatia ini? Yang pertama, surat ini merupakan pembelaan yang paling bersemangat dalam TV. Jadi pembelaan paulus yang paling bersemangat dalam TV ada dalam Galatia. Jadi kalau nanti kita mau mencari data, dimanakah paulus ingin berendirinya? Karena ingatlah kitab Galatia. Nah kemudian surat ini hanya diingguli oleh dua korintus. Dalam jumlah petunjuk mengenai kehidupan paulus. Jadi kemarin sudah saya katakan untuk melihat keperibadian siapa paulus, lihatlah dua korintus. Lalu yang kedua, lihatlah Galatia. Di Galatia ini juga ada banyak berita tentang paulus. Nah kemudian yang ketiga, surat ini adalah satu-satunya surat yang diramatkan secara tegas kepada beberapa jemaat. Tetapi surat ini kepada beberapa jemaat. Tetapi ini secara khusus kepada Galatia. Dan yang keempat, surat ini berisi daftar buah roh. Nanti ada Galatia 5.23. Baru lengkap dengan perbuatan-perbuatan terbiak berdosa. Galatia 5.19.21. Ini nanti kalau dimana kebuah roh? Ayin ala Galatia. Galatia pasal 5.23. Nah garis besar dari surat Galatia adalah pendahuluan Galatia 1.1.10. Salam Galatia 1.1.5. Kehadiran, keheranan karena jemaat Galatia meninggalkan Injil. Galatia 1.6.10. Kemudian nanti kita lihat bagaimana paulus membela kekuasaan Injil dan panggilannya. Itu Galatia 1.11. Sampai Galatia 2.1. Dia mengatakan bahwa Injil itu dinyatakan kekuasaan oleh Kristus. Injil itu diakui dan disahkan oleh Jakobus dan Petrus dan Tuhan. Injil itu dipertahankan dalam siketa dengan Petrus. Begini itu dua. Paulus membela berita Injilnya atau wajarannya. Galatia 3.1.1-Galatia 4.31. Dia membahas nanti di sana roh dan kehidupan baru terima oleh iman dan bukan oleh perbuatan baik. Keselamatan tersedia karena janji bukan karena hukum Taurat. Mereka yang percaya kepada Kristus adalah anak dan bukan hamba. Imbau untuk memikirkan kembali tindakan mereka dan mereka yang percaya pada hukum adalah hamba dan bukan anak. Lalu bagian yang ketiga Paulus membela kehebasan Injilnya secara praktis Galatia 5 1-6 ayat 10 membahas kehebasan Kristen berkaitan dengan keselamatan oleh kasih Karomia memelihara kehebasan Kristen dengan akibat mirah kepada sunat di bawah hukum Taurat. Kemudian kehebasan Kristen itu jangan menjadi katalasan untuk mempertrutkan tegak berdosa rentah kasih hidup oleh roh bukan oleh tegak berdosa kemudian kehebasan Kristen harus diungkapkan melalui hukum Kristus dan saling menanggungan untuk Galatia 6 ayat 2 yang menolong pelayan firman Allah Galatia 6 ayat 6 dan bagian yang penting adalah Galatia 6 ayat 11 sampai 18 inilah pemahaman kita pendahuluan terhadap kitab Galatia baik kita akan teruskan kepada surat yang berikut yaitu surat Ephesus nah surat Ephesus ditulis oleh Paulus dan tema utama dari kitab Ephesus ini ialah Kristus dan gereja ditulis sekitar tahun 62 Mesehi kenapa latar belakang Paulus menulis surat ke Ephesus ini nah surat Ephesus merupakan salah satu puncak dalam pernyataan akitabiah dan menuduki tempat yang unik diantara surat-surat Paulus surat ini tidak ditulis sebagai jawaban terhadap suatu kontroversi doktrinal atau personal pastoral seperti banyak surat lain sebaliknya Ephesus memberikan sebaliknya dalam surat Ephesus ini memberikan kesan akan doapan pernyataan yang melimpah sebagai hasil dari kehidupan doa berarti Paulus ini banyak berdoa untuk Ephesus itu doa pribadinya Paulus nah Paulus menulis surat ini ketika dipenjara karena Kristus nanti kita bisa baca Ephesus 3 dan kemungkinan dia menulis surat ini dari Roma ketika dipenjara Roma ada banyak persamaan diantara surat ini dengan surat kolosi dan lama sesudah surat kolosi kedua surat ini kemudian dibawa secara serentak ketujuannya oleh seorang kawan sekerja Paulus yang bernama Tikikus jadi dia bersamaan menulis surat Ephesus dan surat kolosi dan kemudian Tikikus membawa dari Roma ketika Ephesus dan ketika kolosi kedua surat ini mungkin dibawa secara serentak ketujuannya oleh Tikikus tadi percayaan ialah bahwa Paulus menulis surat ini dengan maksud agar sedang pembaca akan lebih luas daripada jemaat di Ephesus saja mungkin tulisannya sebagai surat edaran untuk gereja-gereja di seluruh provinsi Asia nah pada mulanya mungkin setiap jemaat di Asia Kecil menisipkan namanya sendiri di Ephesus sebagai bukti lefansi amatnya yang mendapatkan sejajah ini begini surat polos ini pada dunia ditunjukkan polos kepada seluruh gereja di Asia tapi ketika sampai di Ephesus mereka tambahkan kelima di Ephesus supaya pas kelima itu kepada jemaat mereka banyak orang menyerah surat Ephesus ini surat kepada jemaat yang disebut Paulus dari 4 ayat 6 nah apa tujuan Paulus menulis surat ke Ephesus tujuan Paulus menulis surat ke Ephesus ini tersirat dalam Ephesus 1 ayat 15 sampai 17 kalau kita membaca Ephesus 1 ayat 15 sampai 17 dikatakan begini karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus Kristus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus aku pun tidak berhenti memincak syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan Yesus Kristus yaitu Bapak yang mulia itu supaya dia memberikan kepadamu khidmat dan wakti untuk mengal dia dengan benar dengan tikun Paulus berdoa sambil merindukan para pembacanya bertumbuh dan iman kasih khidmat dan pernyataan Bapak yang mulia dia sungguh-sungguh menginginkan agar hidup jemaat layak dihadapan Tuhan Yesus Kristus karena itu Paulus berusaha untuk menguatkan iman dan dasar rohani mereka dengan menyatakan kepenuhan maksud Allah dari penebusan dalam Kristus untuk gereja dan untuk setiap orang itulah tujuannya supaya jemaat di Efesus itu bertumbuh dengan iman kasih khidmat dari pernyataan Allah Bapak kalau kita melihat survei Efesus ini secara sederhana PB terdiri dari dua tema besar yaitu bagaimana kita ditibus oleh Allah dan kedua bagaimana kita harus hidup sebagai iman itu kemudian kita akan melihat di pasal 1-3 bahwa Paulus melihat Ibu Tuhan ke jemaat Efesus ini secara umum membahas tema yang pertama sedangkan pasal 4-6 itu membahas tema yang kedua yaitu tema yang pertama dibahas pasal 1-3 itu bagaimana kita ditibus oleh Allah dan pasal 4-6 itu bagaimana kita harus hidup sebagai umat tertibus nah itu yang kita lihat secara mendalam nah pasal 1-3 dimulai dengan suatu program pembukaan yang merupakan salah satu mas yang paling dalam di kita hidung penyebusan yang sangat indah ini menaikkan menaikkan pujian karena Bapak telah memilih menentukan dan mengangkat kita sebagai anak-anak ini Efesus 1 3-6 kalau kita baca Efesus 1 3-6 dikatakan begini terpujilah Allah dan Bapak Tuhan yang dalam Kristus telah menyanyakan kepada kita segala berkat rohani dalam syurga Allah telah milih kita sebelum dunia dijadikan dan supaya kita kudus dan tak bercacat dihadapannya jadi ini sudah dipilih oleh Allah sebelum kita ada di dunia ini karena putra yang menyebus kita dengan darahnya dan karena roh kudus sebagai materai dan jenian warisan kita di bagian ini Paulus menikankan bahwa dalam penyebusin karena kasih karunia oleh iman Allah memperdamaikan kita dengan dan dengan sesama umat tertemus dan sedang mempersatukan kita dalam Kristus dalam gereja maka tadi tema utama dari apa ini kan penyebusan kristus dan gereja nah tujuan penyebusan Allah mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang syurga maupun yang di bumi itu tadi di fasal 1 sampai 3 soal bagaimana kita ditibus oleh Allah dan di bagian yang kedua pasal 4 sampai 6 pada umat terdiri dari arahan-arah praktis bagi gereja mengenai tentutan penyebusan di dalam Kristus atas kehidupan peribadi dan kehidupan bersama kita di antara 35 pengarahan yang diberikan dalam surat ini mengenai bagaimana seorang tertemus harus hidup ditekankan tiga kategori yang luas ada 35 arahan Paulus dalam surat di Ephesus ini bagaimana hidup praktis tapi dikategorikan dalam tiga bagian besar yang pertama orang percaya dipanggil kepada suatu kehidupan baru yang murni dan terpisah dari dunia mereka dipanggil untuk kudus dan tak bercacat di hadapannya menjadi Allah yang kudus hidup berpedalam dengan panggilan mereka mencapai keduaan yang penuh hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sungguh hidup dalam kasih dan menjadi kudus dengan firman itu bagian yang pertama dipanggil menjadi kehidupan yang baru murni terpisah dari dunia dan bagian yang kedua orang percaya dipanggil kepada satu cara hidup baru dalam hubungan keluarga dan kerja semua hubungan ini hendaknya dikuasai oleh prinsip-prinsip yang menambah orang percaya berbeda sekalian atau masyarakat sekular di mana mereka hidup dan bagian yang ketiga yang terakhir adalah orang percaya dipanggil untuk tidak berdiri teguh terhadap semua rencana jahat iblis dan terhadap orang-orang jahat di udara yang hebat sekarang jadi harus berdiri teguh nah apa ciri-ciri dari kitab Ephesus ini ada lima ciri utama yang menandai kitab Ephesus ini yang pertama peningkapan kebenaran teologis akbar dalam pasal 1 dan 3 jadi peningkapan peningkapan bagaimana kita ditempus oleh Allah di pasal 1 dan 3 itu diungkapkan oleh paus dihentikan sejenak oleh dua dua doa rasul yang paling berkuasa dalam PB yang pertama menghikmat dan wahyu dalam peningkapan akan Allah yang kedua berfokus pada mengenai kuasa kasih dan kemuliaan Allah itu ciri-ciri pertama menyingkapkan teologi akbar soal peningkapan yang kedua dalam Kristus sebuah istilah paulus yang sangat berbawa dipakai 160 kali dalam surat-surat paulus di dalam Kristus ini banyak sekali digunakan di kitab Ephesus secara khusus menunjuk dalam surat Ephesus ini ada 36 kali di dalam Kristus setiap berkah rohani dan setiap persoalan praktis dalam hidup berhubungan dengan perihal berada di dalam Kristus itu yang kedua jadi ada banyak kata di dalam Kristus di surat Ephesus ini 36 kali dari 160 kali di PB dia 36 kali di Ephesus yang ketiga maksud dan tujuan abadi Allah bagi gereja ditekankan dalam surat Ephesus jadi bagaimana maksud abadi tujuan abadi Allah dalam gereja itu banyak disebut di Ephesus yang keempat beranai kesegi dari peran roh kudus dalam kehimpan Kristen ditekankan jadi ada peran roh kudus dan yang terakhir surat Ephesus karena Karim dianggap sebagai surat kembar dengan polose karena persemahan dalam isi dan ditulis kira-kira pada waktu yang sama itu apa cirinya dianggap sama dengan silat kolose isinya dan sebagainya dan kita kemudian garis besar penulisan surat Ephesus yang pertama dimulai dari salam Kristen Ephesus 1 kemudian bagian yang pertama ialah ajaran yang penuh kuasa penyumusan orang percaya itu pasal 1 3 sampai pasal 3 21 bagaimana keutamaan Kristus dalam penyumusan keutamaannya dalam rencana Bapak keutamaannya dalam partisipasi orang percaya keutamaannya dalam penerapan dan kemudian ada doa polos agar orang percaya memperoleh penerangan itu bagian yang pertama ajaran yang penuh kuasa yaitu penyumusan orang percaya kemudian ada hasil-hasil dari penyumusan dalam Kristus membebaskan kira-kira dosa dan kematian pada hidup yang baru dalam Kristus memperdemaikan kita dengan orang lain yang sedang diselamatkan persatukan kita dalam Kristus dalam satu rumah tangga menyatakan hikmat oleh hikmat alam dan doa bagaimana orang percaya yang terakhir yang terakhir kekuasa rohani dan itu pasal satu sampai pasal tiga bagian yang pertama dan bagian yang kedua pengarahan pengarahan praktis kehidupan orang percaya pasal 1-6 ayat 20 Paulus mengharapkan hidup baru orang percaya kemudian bagaimana hidup baru orang percaya itu selahas dengan maksimum Allah bagi gereja hidup baru yang kudus hidup sebagai anak-anak terang hati-hati dan penuh dengan roh lalu bagaimana secara praktis tadi hidup baru orang percaya kedua hubungan rumah tangga orang percaya bagaimana suami istri bagaimana harus baik harus saling menghormati mengasihi anak-anak bagaimana anak-anak harus tak kepada orang tua hamba dan tuan kita harus lebih menutamakan tendu kepada Tuhan lalu bagian yang ketiga dalam hal-hal praktis ini adalah peperangan orang Kristen kita harus bersekutu dengan Allah sekutu kita Allah musuh kita siapa Iblis dan perlengkapan kita apa senjata Allah lalu bagian terakhir adalah Pemintu pasal 6 21 24 inilah pembimbing ke kitab Ephesus dan yang terakhir hari ini yang kita pelajar yalah surat Filipi nah surat Filipi ini tetap ditulis masih ditulis oleh Paulus sendiri nah ditulis Paulus temanya yalah sukacita dalam hal hidup bagi Kristus jadi sukacita dalam hal hidup bagi Kristus ditulis sekitar 62-63 tahun Mesehi nah apalah terbelahang Paulus menulis surat Filipi ini nah kota Filipi di Mati Bini Timur yang letaknya 16 km dari posisi rilau Aegea dimana menurut Raja Filipus II dari Makedon ayah Alexander Agu pada masa Paulus kota ini sebuah kota remaui dan pangkala militer yang terkenal jadi kota Filipi itu kota terkenal dan pangkala militer gereja di Filipi didirikan oleh Paulus dan teman-teman sekerjanya Silas Timotus dan Bukas pada pertemuan misi yang kedua sebagai tanggapan terhadap penglihatan yang Allah berikan di Troas ketika Paulus ingat di Troas di kisah 16 19 maka adalah keinginan hatinya untuk membuka jemaat di Filipi suatu ikatan persembahan yang kuat berkembang dan terlasur itu dan jemaat Filipi beberapa kali jemaat itu mengirimkan bantuan kepada Paulus dan dengan murah hati memberi kepada persembahan yang dikumpulkan untuk orang Kristen yang berkurangan di Jerusalem jadi jemaat Filipi ini terkenal dengan jemaat yang murah hati menolong penginjian Paulus dan menolong orang-orang miskin di Jerusalem agaknya dua kali Paulus menunjungi gereja ini pada perjalanan misi yang ketiga jadi memang karena sukacitanya Paulus kepada jemaat Filipi karena bantuan mereka lalu dia membuat menulis surat kepada jemaat Filipi nah tujuan Paulus menulis surat di Filipi ini dia menulis surat ini dari penjara ya dari penjara Roma dia mengirimkan surat ini kepada jemaat di Filipi Paulus menulis surat ini kepada orang-orang percaya di Filipi untuk berterima kasih karena mereka baik hati suka memberi berterima kasih kepada mereka atas apa pembelian banyak yang baru-baru ini mereka kirim kepadanya dengan perantaran empat dan untuk memberi kabah tentang keadaannya sekarang yang lain-terima lagi pula Paulus menulis surat untuk meyakinkan kepada jemaat Filipi tentang keberhasilan maksud Allah dalam hukuman penjaraan memenangkan jemaat bahwa utusan mereka setelah menunaikan tugasnya dengan setia dan tidak kembali kepada mereka sebelum waktunya untuk mendorong mereka untuk maju agar mengenal Tuhan dalam persatuan berterima kasih atas bantuannya dan terus memohon supaya mereka terus maju agar mengenal Tuhan agar mengenal Tuhan dalam persatuan dalam kerendahan hati dan damai sejahtera nah itu tujuannya nah kemudian kalau kita mendalami secara survei surat Filipi ini maka surat Filipi ini ditulis utama menyelesaikan berbagai persoalan dan pertentangan dalam gereja seperti banyak surat Polisi yang lain bukan tidak menyelesaikan masalah tetapi nada utama surat ini adalah kasih sayang jadi nada utama surat Filipi ini adalah kasih sayang yang hangat dan penghargaan kepada jemaah Filipi dan di selamanya saja kalau kita baca Filipi satu satu kita lihat dari Paulus dan Timotius hamba-hamba Yesus Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penuh jemaah dan diakhir surat ini Paulus memang berbicara mengenai tiga masalah kecil di Filipi walaupun tema besarnya tadi kasih suka cita tapi dia juga ada membahas sedikit masalah itu tiga hal yang pertama itu soal keputusan mereka karena masa hukumannya yang begitu lama jadi mereka ngerespon keputusan yang diberikan kepada Paulus yang sangat lama di penjara kemudian bini-bini perpecahan antara dua orang wanita dalam bidang gereja jadi ada dua wanita dalam gereja yang berpotensi untuk mengadakan perpecahan kalau kita baca di Filipi yang tak kayak dua Ewodia kuna sehatu dan Sintife kuna sehatu supaya sehatu sehatu jadi ada dua wanita yang berpotensi untuk perpecahan antara Ewodia dan Sintife padahal itu satu keluarga itu yang kedua sehingga dia membisuk ini supaya jangan terjadi perpecahan padahal Jemaat Filipi terkenal baik hati bermurah hati menolong orang-orang beriman menolong Paulus dan yang ketiga ancaman ketidak setiaan yang selalu ada dalam gereja oleh karena para pengen agama Yahudi orang yang berpikiran dunia ada potensi Jemaat ini tidak setia karena pengaruh kekuatan ajaran bumbun palsu orang-orang Yahudi yang tidak ingin Paulus mengembarkan Injil karena ketiga masalah yang potensial ini kita yang punya ajaran Paulus yang paling kaya mengenai apa sukacita di tengah segala keadaan hidup dengan demikian dia mulai memberikan sebuah pengajaran sukacita dengan segala keadaan hidup kedua keringdan hati dan pelayanan Kristus jadi harus rendah hati menghadapi semua itu dengan ketiga milih pengenalan akan Kristus yang melibui segala sesuatu apa ciri-ciri dari kitab Filipi ini yang pertama sifatnya sangat pribadi dan penuh kasih saya dan sifat surat ini sangat pribadi dan penuh kasih saya serta mencerminkan hubungan akrab Paulus dan orang-orang percaya yang kedua memusatkan perhatian kepada Kristus jadi memang dipusatkan perhatian kita kepada Kristus jadi kalau ada pertanyaan dimana kita membelajar bagaimana supaya hati kita terkutuk kepada Kristus ingatlah kemudian mencerminkan hubungan yang dekat antara Paulus dengan Kristus terlihat dalam surat ini yang ketiga memberikan salah satu pernyataan yang paling mendalam mengenai Kristologi dalam Alkitab jadi Kristologi dalam Alkitab itu bisa kita lihat dalam kitab dan merupakan terutama satu surat sukacita dalam PB jadi surat sukacita dalam PB dalam dalam dan yang terakhir menyajikan standar hidup orang-orang Kristen yang sangat kuat termasuk hidup dengan rendah hati sebagai seorang hamba berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan bersuka cita selalu dalam Tuhan mengalami keibasan dari segala kecemasan merasa senang dalam segala keadaan dan melakukan segala hal karena kasih karunia Kristus yang memberikan kekuatan baru itu kan terkenalkan Filipi 4 ayat 13 itu kan itu paling terkenal apa yang disini dengan Filipi 4 ayat 13 segala perkara dapat kutanggung yang memberikan yang memberikan yang memberikan kekuatan segala perkara yang terakhir ini dari sebesar penulisan surat Filipi yang pertama pendahuluan Filipi 1 ayat 1 sampai 11 kemudian salam Kristen itu Filipi 1 ayat 1 ayat 2 ucapan syukur dan doa jemaat Filipi Filipi 1 ayat 3 sampai 11 lalu bagian yang pertama yang dikulis Paulus di surat Filipi ini yalah keadaan Paulus saat itu Filipi 1 ayat 12 bagaimana keadaannya di penjara keadaannya di penjara itu dia mengalami kemajuan karena injil di penjara itu bahkan dia mempertuatkan banyak orang di penjara itu dalam segala hal Kristus diberitakan jadi tak walaupun dia di penjara harus diberitakan Kristus kerelaannya untuk hidup mati jadi mati bagi orang keuntungan kerelaannya dia suka pas bagian yang kedua dalam surat ini yalah hal-hal yang penting bagi gereja ini kesuatu kehidupan bergereja karena ada potensi yang menjadi ada masalah kecil nasihat Paulus kepada jemaat supaya tetap setia supaya bersatu supaya tak bersatu supaya merendahkan diri menjadi hamba Tuhan tak berperlaku tidak bercelah tak berperlaku tidak bercelah itu nasihat yang pertama nasihat yang kedua bagi utusan-utusan Paulus kepada gereja Timotius dan Epapoditus dia menasihati Timotius menasihati Epapoditus dan nasihat praktis yang ketiga yalah peringatan Paulus mengenai ajaran palsu sunat palsu lawan dengan sunat yang benar berfikir dunia lawan dengan berfikir rohani nasihat praktis yang ketiga yalah nasihat akhir Paulus kemantapan dan kerukunan sukacitan dan kelemahan lembutan keibawasan dari kekhawatiran pengendalian pikiran dan kehendak dan penutup pernyataan terima kasih atas penderian yang menerimanya lalu salam akhir inilah surat bersebesar surat Lipi dengan demikian berakhirlah pembahasan kita hari ini untuk tiga surat Galatia Episius dan dan minggu depan kita akan berjumpa lagi untuk membahas surat surat Kolose dan satu dua Thessalonica Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara tetap jaga kesehatan prokes dan saran buat orang tua dan Tuhan Yesus memberkati Horas Yahogu Menjujua Ahau Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sampai Tak